Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chas channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Predavals melawan Leng pada tahun 1956 di New Zealand Yang dimulai dengan E4 di batas E6 Prince Defense D4, D5, tantang pion Seperti biasa pion terus ke E5 C5, C3, kuda C6, kuda F3 Menteri B6, perubutan keunggulan petak D4 Di situasi ini putih melangkahkan gajahnya ke D3 Pion kali D4, pion makan Di sini hitam tidak langsung makan pion D4 Untuk keunggulan pion, tapi gajah D7 Karena jika di sini kuda makan pion, kuda makan kuda Jika menteri makan kuda, maka gajah D5 Skak dan buka ster Di sini hitam akan kehilangan menterinya Mengantisipasi hal ini, di posisi ini hitam terlebih dulu gajah D7 Tutup diagonal raja Setelah putih rokade, baru hitam percaya diri makan pion D4 Kuda makan kuda, menteri makan Ancam pion Putih kuda C3, membiarkan pionnya dimakan Benteng E1 Ancam menteri dan tekan laju raja Menteri mundur ke D6 Ya, kalau kita cermati Dari tadi hitam terus sibuk menggerakkan menterinya Sedang putih sibuk menyiapkan keaktifan perwira dan fokus serangan Dan di sini, putih memulai aksinya dengan kuda B5 Ancam menteri Gajah makan Gajah makan gajah Skak Raja D8 Gajah E3 Memperluas jangkauan serangan sekalian aktifkan benteng Kuda E7 Benteng C1 Penguasaan lajur C Kuda F5 Ancam gajah Gajah menghindar ke C5 Sekalian serang menteri Menteri F4 G3 Terus serang menteri Menteri pindah ke G5 Nah, di sini Ketika menteri hitam tidak memungkinkan membantu pertahanan Putih membuat kejutan dengan Boom Menteri makan pion Skak Pion makan Gajah B6 Skak Gajah harus dimakan Lalu Fred tutup game dengan benteng erapan Skak Sebuah permainan yang luar biasa dari putih Ya, sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam bercinta Jatuh Terima kasih atas like dan komentar